Pasar tradisional yang masih mengalami kepadatan menjadi dilema serius karena pasar tradisional menjadi distribusi kebutuhan pokok bagi warga masyarakat karena kondisi pasar tradisional yang sangat rawan terhadap penyebaran wabah COVID-19 maka pemerintah harus melakukan intervensi. Ketua Muhammadiyah COVID-19 Common Center Kota Medan, Del Yuzar menjelaskan kekhawatirannya atas kondisi pasar tradisional yang banyak di seputaran Kota Medan karena dapat menjadi pusat penyebaran virus corona. Kota Medan menjadi salah satu lokasi zona merah di Sumatera Utara yang sangat membutuhkan perhatian serius agar kota ini tidak menjadi transit wabah ke kawasan kebupaten dan kota lain yang penderitanya relatif kecil. Jurnalis TVMU Masnal Rifai melakukan peliputan di dua pasar di Medan yakni pasar Jalan Bakti dan pasar Jalan Halat. Di kedua pasar tradisional ini terus berlangsung transaksi kebutuhan pokok warga. Sayangnya pasar ini tidak memiliki regulasi pengaturan yang ketat menjadikan kawasan pasar tradisional ini sangat rawan. Ketua MCCC Muhammadiyah Kota Medan, Del Yuzar yang juga tim COVID-19 di Rumah Sakit Usu meminta agar pemerintah melakukan intervensi dalam bentuk penertiban sehingga proses transaksi di pasar tradisional dapat meminimalisir penyebaran wabah. Memang kita harus berusaha mengintervensi pasar tradisional bahwa pasar tradisional itu adalah kebutuhan daripada masyarakat kita, ibu-ibu kita tapi tentu harus diatur, misalnya harus tersedia di sana tempat cuci tangan pakai sabun kemudian juga harus diatur sedemikian rupa jarak antara pembeli, penjual dan kemudian juga pada beberapa tempat memang dihancurkan untuk kalau ada pasar makanan misalnya atau restoran take away, jadi bawa pulang, jangan makan di sana dan saya pikir kalau kita mengatur regulasi ini hanya bisa kalau kita melakukan pembatasan sosial berskala besar itu dan kita berharap Bapak Wali Kota untuk segera mengambil sikap agar supaya Medan bisa terbebas dari memutus batarantai itu memang ketegasannya adalah dengan PSD Kota Medan memiliki luas 265 km dan penduduk sebanyak 2,5 juta jiwa Kota ini memiliki 54 pasar tradisional yang berlokasi di 21 kecamatan Selain pasar yang dikelola oleh dinas pasar ternyata banyak pasar kecil yang berada di kawasan sempit dengan kondisi sanitasi dan tata ruang yang memprihatinkan Sayangnya pemerintah masih abai dalam mengatur regulasi pasar tradisional di tengah wabah COVID-19 Seful Hadi Masnal Rifai memberitakan dari Medan, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!